Informasi pertama kami kali ini sehubungan dengan penanganan perkara pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Saudara, usai menyedangkan terdakwa Riki Rizal, majelis hakim yang dipimpin Hakim Wahyu Iman Santoso, mendatangi dua rumah Ferdi Sambo yang menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan Yosua. Pemeriksaan rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan, diikuti Hakim, Jaksa, dan Kuasa Hukum, tetapi tidak diikuti kelima terdakwa pembunuhan Yosua. Pemeriksaan di rumah yang diduga menjadi lokasi perencanaan pembunuhan Yosua ini berlangsung tertutup. Kuasa Hukum Ferdi Sambo tidak memperkenankan pemeriksaan dilangsungkan secara terbuka. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menyebut pemeriksaan rumah Ferdi Sambo menjadi bagian dari agenda sidang pembunuhan Yosua. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon maaf yang saya izinkan mungkin karena rame untuk rekan-rekan media hanya dua orang ya dari TV Pool. Silahkan. Ya. Untuk medianya dari mana ya? Ini dari TV Pool. TV Pool mewakili TV semuanya. Seperti yang di persidangan. Kalau di TKP mungkin bisa ya Pak? Oh ini tertutup. Jadi mungkin mohon maaf tidak diizinkan oleh penasih hukum terdakwa. Jadi kita hanya intern dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan para penasih hukum di sini. Ya. Baik. Sidang saya buka. Begini kami masuk Pak RTF. Hakim Wahyu Iman Santosa saat berkunjung ke rumah Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 sempat memeriksa lokasi penembakan Yosua Huta Barat. Hakim juga melihat sejumlah ruangan termasuk kamar Putri Candrawati. Jaksa juga terlihat menjelaskan kondisi lokasi. terlihat menjelaskan kondisi. Terima kasih.